Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens, akhirnya bebas dari tawanan kelompok kriminal bersenjata Papua, tepat di hari ulang tahunnya 21 September. Apa yang terjadi di balik upaya pembebasan Captain Philip ini? Berikut cerita Kasat Gas Humas Operasi Dami Kertens Kombes Bayu Suseno. Hitung sampai dengan hari ini, hari ini adalah upaya kami yang ke-9. Jadi 8 itu zong, yang ke-9 berhasil. Nah, yang hari ini, tadi pagi sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan informasi dari informan kami di lapangan, bahwa ada koordinat yang ditentukan oleh pihak KKB EG Yunus Kukuya untuk melepaskan pilot Philips ini. Dari koordinat tersebut, kami cek, jangan-jangan ini pancingan. Kami berpikir juga seperti itu. Jebakan, jangan-jangan ini jebakan. Setelah kami cek, kemudian kita cross-cek kembali ke jaringan yang di lapangan, dan informasinya A1 bahwa di lokasi memang ada pilot yang ada di situ, dan situasinya aman, tempatnya memungkinkan bagi helikopter untuk mendarat. Kapten Philips, pada saat ditemukan di koordinat yang tadi Abang bilang, apakah sendirian atau ada dikawal oleh KKB? Di sekitar situ banyak masyarakat, tapi kami menduga di situ juga ada KKB juga. Berarti itu permukiman pada saat ditemukan tadi? Betul. Jadi ada landasan yang memungkinkan helikopter mendarat. Di sekitarnya ada Hone. Hone itu pemahan adat masyarakat di Papua. Nah, di situ kami lihat bahwasannya ada masyarakat lain yang mendampingi ada di sekitarnya, dan tim kami turun, kemudian melakukan komunikasi, memastikan bahwa ini benar-benar akan dilepas, dan kurang lebih sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Timur, akhirnya pilot bisa dibawa menuju ke helikopter, dan diterbangkan menuju ke Timika. Ada deal tertentu, ada sesuatu, ya transaksi lah di balik ini. Ini kan sesuatu pembebasan kan begitu kan, Sandra ini? Ya, untuk transaksi tidak ada Bang. Kami murni melakukan pendekatan secara humanis, pendekatan dari hati ke hati, komunikasi secara intensif kami lakukan ke tokoh-tokoh tadi ya, terutama tokoh-tokoh dari keluarganya, tokoh-tokoh yang sangat disegani oleh Egyanus Koko ya, sehingga dengan mudah pesan-pesan moral yang kami titipkan melalui beliau-beliau, ini dapat sampai kepada Egyanus Koko ya. Sebagai contoh ya, tadi, kasihan lah pilot-pilot sudah satu tahun lebih tidak bertemu keluarganya. Salahnya apa? Kan gitu, kita titipkan itu pesan terus-menerus, dan pada akhirnya tersentuh juga, KKB ini kan juga manusia Bang, tentunya kan juga punya perasaan juga ya. Dan ternyata cara-cara yang kami gunakan selama ini, pendekatannya melalui pendekatan yang humanis, self-approach, ini berhasil, dan itulah yang mukjizat Tuhan dari Allah SWT, sehingga akhirnya Egyanus lulu, dan memutuskan, ya sudah, kita lepas. Terima kasih telah menonton, ya sudah menonton, ya sudah menonton, ya sudah menonton! Terima kasih telah menonton!